Injil menurut Lukas dimulai dengan menceritakan tentang kelahiran Yohanes pembaptis dan Yesus dari Nazaret. Dan di bagian selanjutnya dari Injil ini, Lukas bergerak maju dengan sangat cepat. Sekarang Yohanes sudah menjadi seorang nabi dan ia memimpin gerakan pembaruan di sungai Jordan. Dan semua orang Israel ini datang untuk dibaptis, orang miskin, orang kaya, para pemurut cukai, bahkan para prajurit. Ya, apa yang sedang terjadi di sini? Mereka semua memberi diri mereka kepada jalan hidup yang baru. Dengan cara diselam ke dalam sungai? Pada zaman dahulu, bangsa Israel datang dengan menyeberangi sungai Jordan untuk mewarisi tanah ini dan Allah memberi mereka tugas. Mereka dipanggil untuk melayani Allah semata, untuk mengasihi sesama, dan untuk bersama-sama mengejar keadilan. Dan dari kisah perjanjian lama, kita tahu bahwa mereka berulang kali gagal melakukannya. Benar. Jadi Yohanes memanggil bangsa Israel untuk memulai kembali. Kembali memasuki sungai dan keluar untuk memberi diri mereka kembali kepada Allah dan bersiap untuk hal baru yang akan Allah kerjakan. Jadi dalam gerakan pembaruan inilah, Yesus muncul untuk pertama kalinya. Yesus dibaptis oleh Yohanes. Lalu langit terbuka dan suara dari langit berkata, Engkau lah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Nah, firman Allah di sini dipenuhi dengan pengulangan dari Kitab Suci Ibrani. Baris pertamanya berasal dari Mas Yudhuat, di mana Allah menjanjikan seorang raja yang akan datang untuk memerintah di Yerusalem dan menghadapi kejahatan di antara bangsa-bangsa. Lalu baris berikutnya berasal dari Kitab Nabi Yesaya yang merujuk kepada Mesias, yang akan menjadi hamba, menderita, dan mati bagi Israel. Setelah itu, Yesus pergi ke Padanggurun selama 40 hari tanpa makan. Wah, berat sekali! Dalam kisah ini, Yesus mengulangi perjalanan bangsa Israel di Padanggurun selama 40 tahun, di mana mereka gagal mempercayai Allah, sehingga akhirnya mereka berontak. Namun, Yesus berhasil dengan mengalahkan pencobaan dan mempercayai Allah. Jadi, kisah ini menandakan bahwa Yesuslah yang akan melanjutkan kisah bangsa Israel. Dari Padanggurun, Yesus kembali ke daerah Galilea, ke kampung halamannya Nazareth. Ia berada di rumah ibadat dan diundang untuk membacakan Kitab Suci. Lalu ia membuka gulungan Kitab Yesaya dan membacanya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kenapa orang miskin? Jadi, dalam budaya Ibrani, miskin itu tidak hanya tentang uang, Melainkan lebih kepada status sosial yang rendah, Perempuan, anak-anak, masyarakat, dan kaum majinat. Dan yang mengejutkan, bisa juga termasuk mereka yang punya uang, Seperti para pemungut cukai. Mereka juga dipandang sebagai orang luar. Jadi, Yesus hadir untuk mereka. Lalu Yesus melanjutkan membaca, Tuhan mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pembebasan sepertinya sangat penting bagi Yesus. Ya, Yesus membebaskan orang-orang dari penyakit mereka, Dari masa lalu mereka, Dari rasa malu mereka, Dan ia membebaskan mereka, Untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah yang baru, Yang menurut Yesus sedang ia genapi. Sesudah itu, Yesus menunjuk 12 orang dari antara semua muridnya, Untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang membantu dia dalam misinya. Dan angka 12 itu memang dimaksudkan sebagai simbol dari 12 suku Israel. Namun, mereka ini adalah sekelompok pria yang kumal, Ada yang ngelayan, Ada mantan pemungut cuka yang dulunya bekerja untuk pemerintah Romawi, Ada mantan pemberontak yang dulunya melawan penyajahan Romawi. Tidak mungkin orang-orang ini bisa akur. Ya, Yesus memang sengaja mempersatukan orang-orang luar dan musuh bebuyutan. Namun, dalam kerajaan Allah, Mereka dipanggil untuk berdamai dan hidup dalam persatuan. Mengikut Yesus berarti memasuki tatanan dunia yang baru. Kemudian, Yesus lanjut mengajarkan, Diberkatilah kamu yang miskin, Karena kamulah yang ampunnya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang menangis karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena aku orang membenci kamu. Yesus bahkan memerintahkan murid-muridnya agar mengasihi musuh mereka, Agar mereka menjadi orang-orang yang bermurah hati, Bahkan kepada orang-orang yang tidak mereka sukai, Serta mengampuni dan berbelas kasihan. Ini gaya hidup yang radikal. Dan Yesus tidak hanya mengajarkan semua ini. Ia juga berjanji untuk menjadi teladan. Ia akan sangat bermurah hati, Dan mengampuni dan mengasihi musuh-musuhnya, Dengan memberikan pengorbanan yang terbesar, Yaitu dengan menyerahkannya. Kisah terakhir di bagian Injil Lukas ini sangatlah mengesankan. Yesus membawa beberapa muridnya ke atas gunung. Kemuliaan Allah tampak seperti awan yang terang, Dan Yesus tiba-tiba berubah. Lalu ada dua nabi lain yang muncul, Musa dan Elia. Ya, mereka adalah nabi-nabi zaman dahulu, Yang juga pernah mengalami kemuliaan Allah di atas gunung. Lalu berfirmanlah Allah dari awan, Inilah anakku, dengarkanlah dia. Lukas menunjukkan kepada kita bahwa Yesuslah nabi yang terbesar. Ia adalah firman Allah bagi Israel. Ketiga murid itu berbicara tentang apa yang akan Yesus lakukan setibanya di Yerusalem. Apa yang akan ia lakukan? Ia akan pergi menuju ibu kota untuk dinobatkan sebagai Raja Israel yang sejati, Tetapi dengan cara yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Dengan demikian, misi Yesus di Galilia berakhir. Dan bagian selanjutnya dari Injil Lukas, Dimulai dengan perjalanannya yang panjang menuju Yerusalem. Terima kasih telah menonton!